Terima kasih Pak Dubesjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin pertama saya perkenalkan diri, nama saya Jantra. Saya dari Bank Mandiri, cabang Shanghai. Mungkin pertanyaan saya agak related dengan ekonomi Pak ya, karena orang bank. Selama ini kan sudah beberapa sekali berinteraksi dengan Pak Joe, Pak Dubes, terus dapat istilah terkait dengan diplomasi ekonomi. Gimana kita menjalin hubungan dengan suatu negara melalui bidang ekonomi. Dan itu banyak ditandain dengan dari sisi trade, investasi dan juga kerjasama pembangunan. Ada satu sebenarnya Pak Kia yang agak mengusik saya. Kerjasama pembangunan selama ini Indonesia dengan China menurut saya ada satu hal yang belum tersentuh dengan baik. Belum melihat bahwa ada ciri karakteristik tertentu dari Indonesia yang belum terlalu tertampilkan di situ. Yaitu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbesar. Dan kemudian kita juga sudah mulai membangun ekonomi syariah Indonesia. Walaupun mungkin masih banyak improvement yang perlu dilakukan. Dan kita juga punya ada saya kurang tahu ya, ada ambisi ke depan untuk menjadi salah satu kiblat ekonomi syariah dunia. Ini yang menurut saya belum kelihatan selama ini dalam kerjasama Indonesia dengan Tiongkok. Menurut Pak Kiai, apakah kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok ini salah satu poin kerjasama itu perlu menampilkan kerjasama dalam hal ekonomi syariah. Mungkin yang selama ini sudah terdengar gimana kerjasama dalam produk hal-hal gitu ya. Tapi dalam hal islamic finance, keuangan syariah belum terdengar banyak gitu. Mungkin begitu dari saya Pak Kiai. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak Chandra. Kita memang Indonesia ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Itu kelak kita, karena itu kita membangun namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS. Komite Nasional ini ketuanya Presiden, Wakil Ketua dan Ketua Harianya saya, Wakil Presiden. Sekretarisnya Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani dan penduduknya semua Menko dan semua Menteri terkait. Jadi, ini komitmen bangsa kita itu. Dan, apa namanya, itu juga di daerah-daerah juga dibuat sudah lebih dari 20 provinsi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan kita, seperti yang saya katakan, ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia dan menjadi produsen halal terbesar di dunia. Sekarang ini belum. Saya optimis hubungan Tiongkok Indonesia dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini akan semangat muat ke depannya. Kunjungan saya ke Tiongkok ini juga, selain hal yang lain juga, salah satunya termasuk untuk dalam rangka pengembangan produk halal. Nah, ini pada pertemuan, sebekan lagi pertemuan saya dengan Perdana Menteri dan pejabat-pejabat lain, saya sampaikan bahwa Indonesia memang ingin meningkatkan kerjasama di sektor industri halal antara kedua negara. Dan saya mendorong pengusaha Tiongkok agar berinvestasi di kawasan industri halal yang telah ada di Indonesia. Dan ini saya minta termasuk di dalam rangka skema kerjasama Tukantris Twin Park Indonesia RRT. Ini kemarin saya seperti dikatakan juga bertemu dengan sepuluh pengusaha yang akan juga berinvestasi di produk halal di Indonesia, di Fuso. Dan Perdana Menteri maupun pejabat yang lain merespon itu. Saya katakan bahwa tidak hanya untuk memasarkan produk Indonesia ke Tiongkok, tapi pengusaha Tiongkok berinvestasi di produk halal di Indonesia. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia yang juga jumlahnya cukup besar, 230-an juta, tapi juga untuk diekspor ke berbagai negara yang pasarnya juga cukup besar, baik di Asia, di Timur Tengah, dan juga di berbagai negara di mana Umat Islam. Itu saya kira. Dan penguatan pekerjasama antara otoritas halal dan halal Indonesia dan Tiongkok juga, diantaranya sudah juga dilakukan, bahkan sudah sejak 16 tahun yang lalu, yaitu melalui Shanghai Al-Amin Konsultan. Nah Al-Amin ini enggak ada hubungannya dengan saya. Ini Konsultan Al-Amin, saya ma'ruf Amin, enggak ada hubungan kekeluargaan, dan enggak ada keterkaitan perusahaan, enggak ada. Saya enggak punya saham, itu enggak ada. Kebetulan namanya sama, ada Aminnya. Dan ternyata juga ini sudah mencertifikasi, mereka sertifikatnya dari Indonesia, sertifikasinya dari Indonesia. Mencertifikasi produk-produk di China yang untuk keseluruh dunia, di Tiongkok ini. Dan kita memang Indonesia juga masih banyak memerdukkan, terutama itu bahan baku yang belum kita buat di Indonesia. Seperti kosmetik, bahan baku kosmetik, dan juga beberapa yang juga makanan termasuk gelatin halal, itu masih harus di-infor. Karena itu kita mensertifikasi di luar negeri, tapi kita ingin supaya gelatin dan yang lain, seperti bahan baku kosmetik yang sekarang digunakan oleh Azhara di Indonesia, itu juga didatangkan ke Jakarta. Saya kira itu. Itu bagian, dan saya senangnya karena baik Perdana Menteri, gubernur, gubernur di beberapa provinsi juga menyambut. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih, saya kira itu.